Sebenernya disini gue bakal bikin QnA bareng Edo Gue bakal jawab jawab pertanyaan kalian, cuma sebelum itu gue bakal ngerjain dia Karena dia kemarin 6 tahun Nah gue bakal, gue lagi bikinin ini Oreo Isinya tapi Pepsod Jadi kita liat apakah ntar bakal berhasil atau gak berhasil Jadi gue ntar sambil jawab pertanyaan kalian Gue bakal taro oreanya di meja Jadi dia ngeh apa ngga ga tau ya Biasanya kan refleks gitu ya Langsung ambil terus dimakan Semoga aja berhasil Sampai ketemu di QnA gue Halo semuanya Balik lagi di acara Acara apa ini dong? Balik lagi di rumah Uya Buka Balik lagi di gabu vlog Jadi seperti janji gue kemarin gue bikinin QnA bareng Edo Sekarang kita mau jawab jawabin pertanyaan kalian Jadi sebelumnya gue thank you dulu ya sama lu do Kemarin udah bawain vlog gue Pas gue lagi ga ada Ya itu Kan emang kebetulan gue bingung gitu loh mau bawa ini siapa Kebetulan karena requestnya banyak ke Daniel ya Jadi Daniel yang gue undang gitu Tapi kebetulan disitu ganteng Danila juga lagi ganteng Danila juga lagi ganteng Danila yang nonton mau 10 ribu cuy Dan emang kebetulan waktu itu Daniel lagi emang Ini kan ada tato baru dia pake crayon Oh gitu Jadi emang Ya sekalian mau promosi Tato barunya itu Oke 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 Keren kan tato crayonnya tuh Ya lebih ganteng yang kemarin Yang kemarin sih daripada biasa Daniel Jadi emang Ini kita lagi Tato dia Kita lagi nih ya Kosong ya Kosong ya Tato Up 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 Ale Hehehe 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 Wah pertanyaan yang masuk gue liat Banyak juga ya bu 150 Ya bener 150 pas Nah Disini Gue bakal Alhamdulillah Ada kenaikan guys Jadi gue cuman dibayar sama Minta dikerokin Terus vlog kedua gue cuman minta dibayar sama Pebengan kelatihan Sekarang udah mulai ada snacknya guys Gue kan gak enak kan Lu guys tuh Kan lu yang bikin vlog gue sukses Bukan iklan ya guys Bukan iklan Kayak vlogger vlogger gitu Bukan iklan ya Bukan iklan ya Hehehe Ini bener-bener gak ada rencana nih Cuman masang kamera Masang kamera masuk jawab kan Masang kamera masuk aja Jawab Nah ini pertanyaan yang paling pertama Apalagi ini paling atas Adipati udah kenal berapa lama sama gue Kayak gak pernah nonton film Gue males banget sih Kayak orang Lu kebiasa Namanya Bo Bacanya gimana nih Dari Lu baca dulu namanya deh ZHRNNN SPTR underscore Underscore A2 ZRPR Ini maksudnya mungkin Lu sama gue kan Kenalnya berapa lama gitu ya Iya gitu Emang itu kan Adipati kan Iya iya gue Adipati bener Jadi boleh Bang Jadi kita udah kenal ya cukup lama Jadi Lama lah ya Tahun yang lalu Pas sekali setahun yang lalu Pas Tahun yang lalu Sebenernya udah tau kan ya Mungkin kita sama-sama di basket Iya cuman Pas Ketemu di tempat lain gitu Ini orang Gak salah namanya Edo ya Siapa sih Siapa sih gue bilang Sok-sok gari Sok asik itu orang gitu Gue sempet Ngira Gabu kayak gitu Apa sih ini Gabu Sok mirip-miripin gue mukanya Gue juga gak suka kali Ada yang mirip Kayak Daniel tuh Gue gak suka kali Daniel mirip-miripin Eh Niel Lu denger ya Gue gak suka lu mirip-miripin gue Next Ini parah beneran ya Jadi Gue Jadi Gue Gak Gak Apa sih gue lakukan Mending gue Dari RZK Kenapa sih nama kalian tuh susah banget Susah apa sih nama lu Pada Pekkonnya ya Shooting ya Btw Oreo-nya rasa apa ya emang Iya Min ya Hah Gue gak tau apa Oreo terbaru Hmm Suara sih gue Suara-sara ini Gue berusaha Kaga Tidak Tidak Gue gini ya temen Tidak Gue rasa mentosnya gitu Tidak 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 Ini mentosnya apa Mentosnya Kamu ada kita Lu buka Lu masukin itu ya Termen ya Termen apa Abang Wau Gue dikerjain Hah Apa sih Huh Demi Allah bu Gue udah curiga kok Ini agak sepengek Enggak Ini orang gak ada ngalu cuy Nggak pernah kena Skywalker ini Jadi Gini Apa Abang Lo masukin apan tadi Apaan Emang rasa abang Peders Apaan abang itu Oh itu odol ya Aduh 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 Guys, gue naro dua dua-duanya abis Aduh Aduh Itu ya Kayak Dua kali Aduh, aduh liat Gira Mending goblok balik Ada dua Mending dia abisin Aduh Anjing Gue rasanya Aduh Emang susah sih kalo orang lapar Kan gue udah bilang kan Pasti dia ini kena Anjir Gila Rasanya gimana? Pepsoden putih gimana ratanya? Tubuh apa yang Nyakut gitu bu Odolnya bu Ya kan kan Biar lu ga bawa jigong Biar gigi lu bersih Males gue sempurna Aduh Aduh Next 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 Btw Btw Kemarin sahabat gue udah tau Jadi gue ngerjain sedikit dulu ya Ya Gak Gak tau Gak tau Kok oreonya benek-benek gini Oreo kemah Tapi kalo lu tambah Yang bertambah Kan itu kan dari awal udah Kan ada dua kan Itu gue taruh di depan dua gini Satu lu ambil Lu ambisin Terus lu tambah lagi Gue penasaran Kira ini yang Rasa baru Lu main gitu Jika gue beli rasamin Gue bilang ngapain Diora Ters Untung gue gak taruh pepsode dengan herbal Oke next Ada yang nanya Gue mulai yang pilih lu dong Panas juga nih Sampai gue ketawa Mulut dia panas Tapi langsung lagi lu mulutnya Nih pertanyaan pertama deh Dari A N D R E Y R I D O Apa sih artinya mencinta tapi tak dicintai Ini kan lu Hah? Ini kan Andri Rido Ini Instagramnya Oh saya ya? Kita kan bikin goennya Kok lu nanya sendiri kesini Nanti pati Oh iya Oh ini Andri Rido Ntar 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 Apa sih orangnya Kak apa sih artinya mencintai tapi tak dicintai Jadi gini Mencintai itu Gak harus memiliki Gitu Kita mencintai Berarti kita Seperti Dalam bentuk kita Mendoakan dia yang terbaik buat dia Bahagia buat dia Gitu Walaupun dia Yang kita cintai Gitu Mencintai kita Gimana Saat kita mencintai orang Ketika kita melihat mereka bahagia Itu sudah ada timur rasa tenang Ya Makasih buat yang udah datang pengajian hari ini Semoga bermanfaat Gimana first impression Kalian berdua Pas pertama ketemu Dari Nandia SM Oke Ini cerita apa Ngomong lu Kagak orang masih pesengkel gitu Ngomong aja Hebat banget gua Emang gua ini Melimbang Tarno Wow Tarno lu tau gak siapa? Yang lagi heboh sama anak kecil Hai Tarno Hai Tarno Hai Tarno Dia disini Lucu Gue gak tau Lu doang yang tau Gagak Gagak bahagia nih Pas kecil lu tau gak Gagak Anjir ini gak ada yang tau Bistayo nih Ayo Jadi First impression ya Saat itu Tanggal 16 Juli 2000 Apa lu Latihan pertama gua Hari Jumat Besoknya langsung trek Lu ngetan lah gua Disitu yang gua Hampir semua gua kenal Cuman yang gua deketnya Nama Daniel doang Karena dulu Kera di bareng kan Diting yang lama Terus gua mencoba Rumah Daedo lagi syuting Syuting Disitu Gua nyamperin dia Terus dia langsung Wih Dia tau nama gua nih Gua tau juga Namanya Indo sih Tapi gua gak ekspektasi kalo dia tau gua Biasalah Halo bro Udah gitu Makasih kan Udah mati gua Baik juga ya ternyata Semenjak itu Ya udah Kita Cocok Kita mulai Dari situ kita udah mulai Biasain bareng ya Pertama dari mandi Dari Didur Sampai Terakhir tuh Kita pernah apa bareng ya Bu? Kita pernah Dinner Like Candle like dinner bareng Di suatu restoran Biasanya itu ya? Terlalu biasa ya? Ada yang lebih parang ga? Biar lebih kaget yang nonton Eh Candle like dinner itu gak biasa Oh Di atas air kan juga Maksudnya Mau biar kayak biru sableng gitu kan ya Hajit pertanyaan Hajit Kalo mas Gap jadi cewek Hal menarik apa yang bakal dicukai mas Gap Dari Anjir Ido Ini orang badannya gede banget Kayak apaan? Kerobak sorong Ini orang gak lepas pampres ya Jadi pas gua liat Wah Ini orang gede Pasti dia orangnya kegas Berwibawa Tapi setelah kenal Ternyata dia gak kekocak Gimana dia? Pokoknya auto ngakak Ada zaman sekarang lana Auto ngakak Gak kekocak itu nama instagram Gitu deh Pokoknya gua kalo jadi cewek Gua suka edo Karena dia orangnya lucu Lucu Jadi dia tau kapan harus lucu Kapan harus lucu banget Apa kesan dan pesan selama di VJ? Ini jawabannya buat tunggu-tunggu Pertanya Untung lu benerin Kalo kan gak lucu Alhamdulillah Alhamdulillah Pertanyaannya mencintuh juga ya Ini abisanku Iya Tolong Tolong kali ini aja Jangan bercanda Ini soalnya yang nanya Minta serius Kalo mas Gap jadi cewek Kalo menarik apa yang mas Udah Oh bukan salah Sudah 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 Sampai yang taruh bawang disini Eh Ini lagi bikin sambal terasi ya Oke Kesan-pesannya Gila Gimana ya guysnya Tidak bisa dikampin lah Pastilah Karena Nugajaya tuh Tim pertama Buat gua di Nugajaya Pro Terus Gua Berkarir awal di Junior Sebelum ke Pro disitu dulu Latihan Terus Banyak lah Apalagi VJ banyak membantu gua Hal-hal yang lain Di luas Basket misalnya Ya Nugajaya gua kuliah Terus Care juga Sama gua Ya impun ada injur Atau apa Selalu Gimana ya Kasih perhatian lebih lah juga Makanya gua Sedih juga kemarin Gua Keluar dari VJ Gitu loh Ya Tapi itu Istilahnya Jalan hidup lah Istilahnya Basket lah Dunia profesional Dunia profesional Jadi emang Kalo emang Udah tidak ada Istilahnya Istilahnya Apa ya Istilahnya kayak kecocokan Ya Apalagi Mungkin kita bisa cari hal yang lain Doain aja temen-temen Moga Ya Kita gak tau Misalnya Tahun depan Mungkin bisa jadi Beberapa tahun lagi Kalo gua masih Masih di basket Bisa lagi di PJ Maaf Siti ya Gua Nah Sebenernya sih Sudah lumayan Dan Thank you banget dah Dateng Gua Tak kenal Maka Tasara Aduh 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 Bukan Tadi ngasih pertanyaan basket Gua ngasih pertanyaan basket juga deh Dari Refika 253 Bagaimana Kak Gabu bisa Awalnya main basket Dan mencintai basket Awalnya tuh Kan di waktu SMP Kelas 3 Itu Ada Lapan basket Depannya Jadi kalo istirahat Atau gak ada guru Kita Main basket Main basket Terus temen-temen saya tuh Pada bisa semuanya Terus Mereka gampang banget Masukin bola Saya tanyalah Apa sih Supaya bisa masukin bola Sering bergampang Oh dateng aja Belum sore Latihan Kumpung harinya nih Oh yaudah Dateng latihan Ketemusan Sampai Sema Yaudah Pas Sema Membelan sama Sultan Alhamdulillah Kepilih Dan Sultan Terus Main di luar Sultan Ada salah satu coach Yang melihat Dan menawarkan Untuk kuliah Beasiswa di Jawa Beasiswa basket Dan di situ Ternyata sepertinya Kebunnya Juga sih Karena emang Sampai lagi ya Depan di situ Lalu sepertinya Tidak di ambil Terus 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 Intinya Kita tidak bisa memilih Apa yang kita cintai Oh Ngambung banget ya Menteri Kita Kita gak tau Aku Aku sih Saya gak tau Tadinya basket itu apa Tiba-tiba saya mencintainya Keci Jadi Cinta tuh gak mengenal siapapun Siap Oke next Mungkin mencakup semuanya lah Tapi kita pilih salah satu nih Ada mir-mir juga Dari Audi Lamut Iya Apa sih yang buat kakak cocok gitu Sama kak Edo Apakah kalian sama-sama gestret Gak waras Atau apa gitu Atau jangan-jangan kalian udah satu hati ya Ah Serah sih Tapi Biasanya kita lakuinnya di tempat tepi Coba ngeliat Lagi Gak Gak Gue juga baru nemuin orang yang Lebih gila dari gue Gitu loh Biasanya kan Dantara kawan-kawan gue tuh Gue yang paling gila Paling gaya Ternyata ada juga loh Orang yang lebih gila Lebih-lebih gila dari gue Dia bisa pusat di mall Ini gila ya Pusat pusat di mall Ya gue bukan orang gila ya Gila Tanda kutip yang nyarat gue Oh meh Pusat di mall itu lu bayangin dong Banyak orang Terus lu pusat Terus lu pusat Gue aja malu loh Gue yang sebenernya Gak begitu Tau malu Jadi malu saat itu Gara-gara punya teman seperti dia Nah jadi Saat itulah saya mulai belajar Ke dia bagaimana acara sepainya Gak tau malu Ya Dan Kebetulan Nama kita juga mirip-mirip Semangin lah coba-coba Iya Coba boleh Dieksplain miripnya dimana? Andre Nama? Gabriel Wuhuhuh Mirip sekali Reset Punya wajah ganteng Gimana bang? Dari Alina Dwi Gini Gue jawab cepet aja ya Sering-sering Memilih Roiko Terus Sering-sering pake yang dimukain BK Ya Sipel aja Kak Gak bilang Rizky Kak Edo Berlaku kemana Kira-kira Hehehe Kepone Gue boleh nanya-nanya Tentang ini lu Seru nih Gue udah mulai kayak Raki Padilla belum? Udah 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 kayak Roti Kepala bawalah lu Gila temukan hijau gue Gila Roky diomongin Bang Roky Ya kan gue Supaya Pada tau juga Kalo tentang Nanya tentang basket Lebih dalam tuh Bukan di sini Channel lah ya Channelnya tuh di Roky Gila Sebenernya cuman channel Bajar gitu Hahahaha Akan berlabu ke Dik 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 Tanjung Priuk Loh kok Tanjung Priuk? Hahahaha 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 Berlabu Boleh dong naik kapal Bisa aja lu Pancat manji Hahahaha Bisa aja AC bocor Hahahaha Hahahaha Sekarang gue bakal jawab sendiri Apa yang Kalian tanya ke gue Dan Hideo juga bakal jawab sendiri Apa yang kalian tanya ke gue Jadi Dimulai dari Gue dulu ya Gagabu dari Lili 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 Gagabu kapan main kebalik kapan lagi Nanti ya Kalo pasalnya Mulai libur Keinginan atau target Kak Gabriel Rizky Dan Andre Lido Yang pengen berwujud dalam waktu dekat Nova T3 Utami Bagus nih Gue pengen Gue suka tuh Pertanyaan Biar orang tau Kadang kadang orang mayat menanya Baik orang mau nanya Temen gue juga Lu sampai kapan sih mau basket Gini 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 Oke Dari gue ya Kalo gue pengen juara Dari gue siap Terdekat Jujur Jujur nanya gue ya Makan dulu apa jawab dulu nih Lebih enak makan sambil dijawab kali ya Iya Jaji Ngomong aja gitu ya Gue sih Tart Dari dulu Sini dari dulu Bukan dari sekarang doang sih Dari dulu Target gue di basket tuh Di pro ya Cuman pengen Juara Bisa juara Mau sekali Mau berapa kali Nanti sampe selesai gue Karir-berkarir di basket Jadi kedua gue pengen banget Pake Pake baju Merah putih Jadi bendera Gue lipet di Baju Gak gue pengen Gak Gak Gue pengen banget Bisa main di teamless Even apapun Pokoknya ada tulisan Indonesia Indonesia nama gue di belakang Indonesia Indonesia Anderido Jonex Wah Lu tahu Kan yang penting Indonesia Kan yang penting Indonesia Tapi pengen ini dari basket Oke 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 Itu dia Seterjawab sudah Ada lagi Terakhir-terakhir nih Hal apa Dari Rista Dari Rista Dari Rista Ya pasti Bersanggalnya yang gila Gitu kan Itu pasti gue hangin banget sama dia Dan kita gak Kesetim lagi Jarang ketemu Dia sibuk dengan pelatihan di clubnya Gue juga sibuk pelatihan di Rista Jaya Paling ketemu ya Di saat weekend doang kan Kalo sebelumnya hampir tiap hari ketemu kan Jadi Emang anginnya gede Emang kelipan tapi bingung sana Nagis kan Oh Jadi Ah Ada yang bakal Ya sama Boleh lah sama Emang sama Gimana lagi Lama ya Kalo kita emang Gue jujur aja Gue kan emang Sebelum Gabu masuk Itu biasanya gue yang kayak Buat Kecandaan Buat Ngobrol gitu Emang paling cocok sama Adi tadinya Cuman Begitu si Spaduk Pecelele ini masuk Agak lumayan Bukan agak sih Malah nyambung banget gitu loh Obrol-obrol kita Nyambung Candaan kita nyambung Terus apalagi nih Kalo teknis di basket Jadi sebenernya gue ini kan Ya kadang-kadang main point guard Kadang-kadang main small forward Karena si Gabu ini shooter Jadi gue kagak Jujur aja gue kalo game sama dia tuh Paling seneng Setiap sama dia Jadi Dia tuh bukan banyak yang pengen ngolah Tapi dia pengen yang spot Jadi Kita kayak Ada berbagi jogdesk gitu loh Jadi Kita gak yang saling Istilahnya gimana sih Jadi kalo misalnya Edo bawa bola Oh Edo yang bawa bola nih Gue spot aja Nunggu dia terima bola Kadang Edo Gue gak perlu liat dia dimana Gue bisa ngerasain dia ada pake hati gue Oh dia bakal passing disini nih Oke Ini main basket apa? Dragonball bro Jadi mulai tau Iya Dimana dimana Tanpa tau orangnya dimana ya Kan pake batin Uh Roy Roy siapa nih? Roy Suryo? Bukan Roy siapa nih? Roy Misterio? Bukan Roy siapa? Roy Cole Wah Oh Callback 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 Yoi Apa sih callback? Kalo di stand up comedy Selainnya callback Jadi percanda lu yang di awal Balikin Di balikin lagi di tengah-tengah Selain callback Oke lah Anak stand up comedy ya? Engga Anak sit down comedy Oh sit down Be humble Sit down Oh Gue gak bisa kayak gitu terus Gue Ya lu tau gue kan Eh Akhirnya gue masih jadi Daniela Enas Udah jadi 3 Udah Udah ilang Udah digosok pake thinner Eh ya mungkin karena ini Akhirannya Setelahnya Eh sebelumnya kita minta maaf yang gak dibaca ini Oh iya Sebelumnya Gue minta maaf banget Tapi itu Kak Pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab tadi udah Misalnya kayak Kayak kan ada yang menanya Tipe-tipanya mirip lah pertanyaan Tipe-tipanya mirip gitu Misalnya Kak Sedih gak? Misalnya ada yang gak kita Gak apa-apa Yang gak kita jawab misalnya ada Kak sedih gak ditinggal sama Kak itu? Itu kan tadi udah mencakup semua kan Iya Bener-bener Sebenernya gitu Jadi Kalo misalnya Kalian Merasa tidak dijawab Kita sombong gak mau jawab ya Emang benar Emang benar? Kita emang gak benar Kita sombong kenapa? Masalah lu Kenapa? Sini Maju bos Ini nih Belum jadi Belum jadi youtuber terkenal udah sombong Cuman gitu kan Kita sombong dulu biar viral Gak viral-viral Abis udah viral Baru bikin Permohonan maaf Tolonglah Bos Tolong bos Berbuatan kemarin Kita gak sengaja Itu bukan dari hati kita Jadi Eh Bu Sorry nih Gue udah harus latihan di tempat baru gue Oh Soalnya Ya gak mungkin dong Lo latihan sama tim baru gue lagi Oh Ya udah kalo gitu Lo siap-siap ya Ya udah Ya udah Bilang sama tim baru lo Siap-siap ya Dikalin sama PJ Ooooo Eh Udah sama PJ Ya Jangan lupain gue Gue kira lo mau strong Ditonton ya lo Peja Olig Oke Oke Gue ngamit dulu ya Dari tadi lo udah bilang oke 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 Kalau gitu Karena ini kan Malam Jumat ya Iya Malam Jumat geliwon Abang lewat Depan pangguran Aku melihat perempuan Shalala Udah 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 Ini gak bakal selesai Tapi ya udahlah Dimana pun lo berada Bro Good luck Semoga segala keinginanmu Tercapai Amin amin Udah 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 Semoga tercapai segala keinginanmu Amin amin Udah 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 berkah, lancar semua dan semoga kita berdua ya, impian kita samalah, kita pengen sukses dimanapun berada, oke bro salam buat, ya bisa disalamin iyaaa gede kok kita, dari semuanya thank you, bye bye